hai oke Mari kita coba mobilnya kita lihat kita masuk ke dalam kemudian kita Nyalakan mobilnya Hai Star engine Oke kita coba gas Wih di suaranya mantep banget Gato kita matikan coba langsung let's go kita jual aja langsung ya kita jual berapakah harga dari mobil ini kayak kita lihat orijennya di jangyard dan ui di oke Halo everybody balik lagi di vidrama gaming channel kali ini kita bakalan lanjutin main game car mechanics simulator nah kali ini gua sudah ada di jangyard mau mencoba mencari mobil yang kira-kira nanti bisa kita restorasi dan juga mungkin kalau ada part-part yang bagus yang nanti bisa kita ambil dan kita repair tentunya ini akan menjadi lebih murah ya daripada kita beli langsung di shop dan let's go langsung saja kita cari mobilnya dan sebelum lanjut jangan lupa kalau kalian suka dengan konten ini jangan lupa kasih like kasih share dan yang paling penting adalah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya let's go langsung kita masuk ke gamenya Hai nah ini baru nomor satu nih mobil kita cek harganya berapa Hai eh mobilnya sih kayak antik ya kita cek dulu examination Oke dia partnya cuma Wih 1965 terus duk engine nya 249 kayak yang ini apa nih yang salem VX partnya banyak juga Hai kayak kita coba cari part-part apakah ada yang bisa kita ambil nah Wih dia ada engine head nih lumayan lagi masih gede presentasenya engine head e-fit 12 Wuh ini nih Ripsan cakep nih 2003 314 HP nya dan harganya 11000 mod bentuknya modif sih kita simpen dulu aja jadi kita ada pilihan keribsannya tercari di spare part dulu kira-kira ada enggak spare part lainnya yang bisa kita ambil bawa pulang ke garasi kita cek di sini enggak ada ya di sini kita cek juga kode engine block engine head cuman kayaknya nggak bisa di restorasi ya kita cari lagi aja kita waktu ada mobil tuh satu ada mobil di sini nggak ada coba 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 di sini ada ada apa ya ini nggak ada semua ini cuma buat di apa namanya ini lumayan sih kemshop nih bisa nih di restorasi nih dia ininya kuning juga kita coba cek mobil yang ini ini nggak ada kalau body part sebenernya bisa direparasi juga cekcuali jendela ini 2003 terus 270 HP powernya kemudian di swap option engine-nya banyak banget bisa dipakai turbo charge juga Widih mantep nih mobilnya cuman bentuknya kurang menarik ya cuman lihat segala kita cari dulu banyak banget nih nih harganya 6000 6600 ya murah lah kita punya duitnya 38.000 dan tapi bentuknya ya kurang menarik ya kita coba ke mobil yang tadi aja di mana tadi mobilnya ya mobilnya di nah ini mobilnya kita cek dulu dua udah 206.000 km dan kalau yang mana tadi satu lagi yang satu lagi itu coba bentar ya kita cek dulu ya kita keliling dulu lagi barangkali ada yang lebih bagus ini ada nih ada lagi ini mobilnya ini Hinata 2009 masih 111.000 kmnya harganya engine-nya 279 HP ya nggak begitu kayak tadilah Hai kek kita cek di sini kayaknya belum gua cek apakah ada sesuatu hal yang berharga enggak ada Oke sepertinya enggak ada lagi langsung saja kita beli yang ripsan ini ini udah dimotif udah dimotif sih dia dedikasi ini spoiler belakangnya kayak langsung kita beli 11.000 oke murah lah langsung kita menuju ke garasi kita udah beli engine head burn location sama kemshop yang lumayan lah nanti bisa kita repair harganya 1200 diskon 5% ya kita kembali ke garasi terlebih dahulu langsung kita lakukan pengerjaan let's go kira-kira kita membutuhkan modal berapa ya nih duit gua ada 26.000 apakah cukup untuk mereka free itu semua gitu ya kita cek nanti kita bandingkan dari kita belinya 11.000 dan untungnya kira-kira berapa nanti kemana mobilnya kita cek Oke ini dia mobilnya karena kotor banget jadi sepertinya kita perlu cuci ya Hai sebentar sebelum dicuci kita foto dulu kita biar nanti dijadikan time Nail oke kayak gini kayaknya udah pas turunin dikit Oke kita screenshot nice Oke kita cek dulu kita cuci cuci dulu ya karena kondisinya udah gila ini sih kotor banget sih langsung kita cuci terlebih dahulu biar nanti kita cek bentukannya seperti apa nanti kita perlu juga di welding ya untuk menghilangkan karat kita bersihkan juga interiornya biar kelihatan juga kira-kira mana yang harus diganti ini sih sebenarnya bagian-bagian yang berkaratnya bisa hilang pakai welder itu kita kembalikan lagi ke garasi nah oke kita yang pertama yang kita lakuin kita coba lucuti semuanya dulu kayak kita lucuti yang kelihatan banget nggak bisa di Apakah bisa kita recovery atau enggak terus bagian mana lagi ya bagian trang kita lepas kemudian bagian terlight kita lepas kanan kiri atk terus bumper belakang terus pintu kiri jadi banyak banget kira-kira nih yang belum nah sekarang kita gunakan welder kita lihat bentuknya akan seperti apa ketika kita sudah di welder langsung kita kurangin 500 set wih di langsung bagus lagi enggak tuh nah kita kembalikan lagi weldernya ke tempat semula Oke kita cek dulu kira-kira apa yang bisa kita lakuin lagi disini banyak tuh kelihatan banget rimnya rusak banget ya udah karatan gitu kita angkat dulu carlifnya Oke kita pakai bannya dulu bun locationnya lumayan lah kita belum pernah kebantar kita kebantar cari Oke engine head yang tadi kita beli kita bisa perbaiki camshaftnya kita perbaiki juga Oke semua engine head udah kita perbaiki ya yang tadi kita beli di junkyard 100% cuman itu aja Nah sekarang kita cek eh setelah ini kita body repair sebelumnya kita simpen dulu barang-barangnya Wah ini nggak bisa di body repair sih 1% 1% semua telet sih masih bisa nih kayaknya Hai pelatnya nanti kita coba ganti juga kita masukin ke list barang belian Hai in case nanti nggak bisa diperbaiki coba kita cek ripsan ya tadi namanya ripsan kemudian Oke kita beli dulu soalnya tadi posisinya 1% nggak bisa sih nih yang yang rear bumper bi-rear bumper bi itu berarti eh dimana ya tail light bi-tail light bi-coba coba cari Oh semuanya yang ada binya nih nah ini yang pintu ini enggak ada binya bumper juga ada binya plat nomor bukan di sini Hai bodi tuning Oke kita cek di bodi tuning Hai nah ini nih nih B semua nih eh mana tadi eh bener kan itu kan ya ya oke kita coba ah rear bumper 800 cuy mahal banget terus Hai aku tadi kita cari lagi hai 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 the light bumper bi kemudian tail light bi sama terang bi Oke kita udah beli semua kemudian yang belum apa ya tadi oke langsung kita pasang aja yang pertama Hood ya Allah hudnya ternyata belum kebeli kayak kita beli dulu hutnya Hood nah ini seribu cuy harganya gila mahal banget Oke langsung kita beli aja let's go hai 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 tadi perasaan udah gue beli eh wah Bumpernya dua Hai gua beli Bumpernya dua nih Hai Oke enggak papa ntar kita jualin aja oke sekarang kita bikin beli plat nomor plat nomornya kita cari yang yang unik ini semuanya biasa kita cari yang Indonesia ada nggak Indonesia ya plat nomor Indonesia Oh ini merah menarik sih reddit games reddit games Hai langsung kita beli kita kasih nama vidirama di Hai nah kelewat A M M nya agak jauh juga ya jk L M nah sama wih pas banget vidirama Oke kita beli nice Sekarang kita pasang dulu dari mulai Bumper depan kemudian lampu kiri kemudian lampu kanan udah dipasang ya ini masih yang lama deh kayaknya lampunya Coba kita cek bisa diperbaiki nggak nggak bisa oke kemudian lampu kanan kita cari Hai lampu kanan Hai nah ini kita beli lampu kanannya kita beli dulu Hai ke wah kebeli dua Hai amsyong hamba kelupaan udah dibeli ternyata kita pasang plat nomor depannya Oke kita pasang pintu kanan Hai wah ini harus dicopot track body window oke Hai terus kita pasang Hai sekarang pasang Hai spion kanan tapi enggak ada sama kaca juga belum ada kita coba cari Hai di bodywork Hai ini kaca bentar kita hapusin dulu ya halisnya Hai tadi dari yak kaca kanan ngel spion kanan Nah kita pasang dulu yang read window nya kemudian kacanya dan spion kanan nice kemudian trang kayak trang kita pasang juga Bumper belakang kita pasang sama Hai pemper belakang bersama ada dua ya kita coba cek Oh iya ya kebeli dua lagi nih Hai ya udah kita pasang aja kemudian lampu belakang ke kanan sekarang kiri Oke sekarang kita pasang pelatuk belakang Hai keh kita pasang yang kiri Oh belum ada kaca jenayang pintu kiri kita pasang terus kaca kirinya udah ada belum belum ada juga sama spion kiri Oke spion kiri belum ada berarti tiga kita perlu beli vendor kiri belum ada juga empat sama vendor Ayo kita cari dulu kita beli Hai keh lampu kiri yang jendela spion sama vendor Oke kita udah beli semua langsung kita cus pasang vendor kemudian kaca kiri pintu kiri ke kaca belakang sama spion Winshield belum ada ya kita beli dulu kek Winshield udah kita masuk wishlist Hai dan 300 ya lumayan lah Hai nah udah dipasang semua mantap bodinya Oh belakang nih Oh vendor kanan belum vendor kanan kita beli Hai let's go kita sekarang langsung buka mobilnya kita keluarin bannya dulu uh udah karatan banget sih oke kita keluarin Hai karatan nih bautnya Oke kita biasa terus keluarin semua empat lima kemudian kapilernya kaliper dikaratan kita keluarin kemudian oke sekarang breakpatnya uh 5% break kalipernya breakpatnya 24% breakdisknya 27% kemudian will have capnya 38% kita kayaknya ini perlu kita bongkar semua deh kita turunin semua alat apa namanya part partnya biar nanti mana tak tahu mana yang bisa diperbaiki mana yang enggak oke knuckle nya gak bisa dilepas harus dari atas oke rubber bashing nya dulu radiator terus air filter kita lepasin semua terus bannya juga oke kita lepas wih karatan gila karatannya nih udah bisa di recovery nggak ya ntar bisa di repair nggak oke kita lepas ininya kaliper sekarang terus breakpat nah udah semua sampai dengan ke knuckle nya tinggal nanti knuckle nya kita naikin ke atas caseway frontlink nya yang kita bisa lepas dari bawah kita lepas dari bawah dulu spring nya kita lepas nanti setelah itu kita baru yang lepas dari atasnya ya oke author tie root terus inner tie root steering rack belum bisa harus dari atas oke ini sama ini nah cakep banget oke yang bagian depan nah ini rubber bashing satu lagi ya setelah ini bagian depan udah bisa udah lepas semua tinggal nanti kita naikin ya oke rubber bashing nya kita lepasin semua dulu block engine block engine nggak bisa dilepas nah engine head nya bisa nih kita lepas dulu yang bisa dilepas ya oke piston nya kita lepas juga ada 6 ini dia V6 jadi engine dengan model tipe V piston with conrod engine block nggak bisa kita lepas ya oke kita harus lepas crankshaft nya dulu sekarang kita ke bagian belakang kita naikin dulu kita lepas ban belakang ya kita kira mana yang bisa dilepas dari belakang kita kita cek dulu ban nya oh ini brake pad nya nggak ada brake system nya udah hancur semua ya udah nggak bisa diperbaiki mudah-mudahan nanti kalipernya bisa diperbaiki oke brake disk juga harusnya brake disk bisa diperbaiki juga sih okay rear drive axle nya oke bisa diperbaiki 30% oke yang belakang kita lepas yang kanannya tuh kalipernya mudah-mudahan bisa diperbaiki juga yang ini kalau nggak kita beli aja oke brake kalipernya udah kecil banget itu 5% terus mana lagi nih ini wheel hub bearing nya nggak bisa diperbaiki juga rear wheel hub nya nggak bisa juga wheel hub 3 kemungkinan bisa sih itu oke kita lepas juga yang suspension arm nya kelihatannya sih masih bisa diperbaiki nggak begitu rusak sih ya 35% oke sekarang absorber nya terus apa lagi ya yang bisa rear bushing nya dulu kita lepasin semua absorber oke terus oke suspension arm kita lepasin dulu semuanya biar nanti memudahkan pas pemasangan kita nggak pusing jadinya oke suspension arm kita lepas terus 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 apa lagi nih udah semua ya oh ini nih bushing nya kita lepas juga berarti ada 4 oh ini suspension nya juga bisa nih spring nya nanti kita lepas nah spring nya kita lepas dulu sama spring cap runt op terus yang sebelah kanan terus yang sebelah kanan kita lepas apalagi ya armnya belum ya oke sekarang kita naikin mobilnya oh ini belum dilepas nih gue lepas dulu ya biar sekalian soalnya yang di bawah biar lepas semua setelah itu nanti yang kita lewat bawah yang buat pelepasannya oke udah lepas semua itu gak bisa oke langsung kita naikin let's go nah kita lepas semua nih dari suspensionnya lower suspension arm dulu setiring knuckle sway bar terus ini dari lower suspension arm bagian depan kita lepas semua aja gue percepat ya pelepasannya ya biar cepat aja anyway ya 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 nah ini yang terakhir oke udah kosong semua waduh udah kayak mobil rongsokan aja nih udah hilang semuanya tuh part-partnya oke sekarang kita cek mari apa yang bisa kita perbaiki dari pertama dari body part gak ada yang bisa diperbaiki kemudian dari partnya oh banyak banget repair part yang bisa kita lakukan dan ya gue percepat ya biar cepat nih kayaknya banyak banget nih yang gue bisa perbaiki let's go selamat menikmati oke udah selesai semua sekarang kita coba perbaiki breaknya oke ada tiga yang bisa kita perbaiki breakdisk yang pertama sepertinya semua breakdisk bisa diperbaiki ya jadi yang nggak bisa itu kayaknya breakpad ya breakpad kalau breakdisk terus caliper bisa diperbaiki yang nggak bisa itu breakpad nah sekarang kita bikin engine nya yang baru engine nya itu yang V6 kita cek yang V6 engine block V6 VQ oke kita coba ke nah ini V6 DOHC NSN V6 DOHC NSN nah ini beda ya Torqueue nya HP nya 286 kita cek yang lain kira-kira ada bisa nggak ya ini 408 HP nya 498 HP wih V12 hmm support charger aja 380 HP nya V8 2 karburator oke V8 300an oke langsung aja kita beli yang V6 DOHC NSN oke sekarang kita cari spare part nya kita cari dari engine nya dulu engine block nya nggak ada di sini nggak ada V6 coba kita cari di karpet biasa engine V6 nah ini 2.900 200 tuh duit kita tadi 20.000 27.000 ya sisa 9.000 luar biasa belum beli part-part lainnya nih kayaknya gua butuh ngumpulin uang lagi oke kita cek bagian sini crank shaft oke udah ada piston piston nggak bisa diperbaiki ya berarti kita harus beli dari awal nanti kita mesinnya kita pakai yang tune up semua jadi yang ada merah-merahnya ya oke sekarang kita lepasin dulu bannya kita beli ban dulu biar bisa dipasang ya kita lepasin semuanya tiga-tiganya nah sekarang springnya kita lepaskan ada 2 wuh udah karatan banget kira-kira bisa diperbaiki atau nggak ya satu lagi yup done kita cek mana spare part yang bisa kita perbaiki rim oke ada 3 sukses oke sukses 1 100% sekarang yang kedua naik 81% dan 98% dan 100% sekarang yang ketiga oke rimnya udah 100% semua tapi kemungkinan nggak kita pakai oke sekarang kita cari ban mana yang bagus ya mana yang bagus ya kira-kira kita cek dulu ini yang offroad ini restire kita cari ininya dulu deh apa namanya rimnya kita cari rimnya yang bagus dan yang paling mahal ya nah tadi ini nggak ada harganya 80-120 yang 60 biasa sih 180 modern 04B lumayan sih 180 nah ini kayaknya bagus yang warna emas ukurannya 18 kita coba beli 4 18 kita beli 4 2.000 waduh duit kita hampir habis nih sisa 7.000 sekarang kita cari bannya lagi bannya ukurannya 245 45 18 oke kita pilih yang ini ya jadi sesuai warna rimnya warna emas 18 245 45 let's go ya bener ya 245 45 sama 18 18 18 245 45 45 45 45 oke kita langsung beli duit kita sisa 2000 kita pasang dulu rimnya sama bannya oke kita pake yang rim emas wede oke udah semua kita sekarang buat balancing dulu jadi keempat jadi keempat bannya harus kita balancing kita ambil yang warna hijaunya nah oke udah selesai bannya belum bisa dipasang jadi kita harus pasang part-partnya dulu karena duit kita kurang jadi gue bakalan farming duit dulu ya disini let's go oke oke duit gue udah 27 ribu saatnya mengeluarkan mobil racing pertama kita oke sekarang kita mobilnya udah keluar nih wede platnya vidirama langsung kita masukkan ke garasi car lift naikin ke car lift nah kita dimulai dari mana ya kita perlu beli part-partnya terus kita bakalan pasang ya jadi modal kita hampir berapa ya yang awal itu 20 ribu yang ini 27 ribu ya 47 ribu lah oke kita ambil dulu part-partnya ini mesinnya belum jadi ya masih banyak yang harus kita pasang oke gak ada kita masukkan ke shopping list power steering pump piston control juga gak ada oke oke kita turunin mesinnya kita coba pasang biar lebih cepet beli-belinya kan bisa lebih cepet kita menaikin kita masukin pakai crane oke kita pasang mesinnya udah terus kita kembaliin lagi kerennya nah ini mesinnya dan kita perlu pasang part-part yang lainnya dulu oke kosong ya kita mulai dari 0 nah wihdih cakep kan kerennya masuk ke sini loh gue balikin dulu kerennya eh perasaan gue nyimpan beberapa part yang bagus-bagus coba nanti kita cek nah ini kita masukin semua part-nya yang bagus-bagus ya yang 100% oke dari ban dulu terus wheelhub kaliper brick disk radiator air filter oke kita masukin semua yang ini aja pokoknya selain rim karena rim itu udah nggak kita pakai lagi ya nah kita masukin aja ini part-part yang di mobil yang tadi yang udah di repairing kita masukin aja nanti kita cek mana yang cocok atau nggak kalau nggak ada kita kan perlu beli lagi ya cam sharp terus engine head baterai juga kita masukkan terus shock cam sharp brick sama kaliper oke semuanya aja kita masukkan nah yang ini kita simpan semua oke terus kita simpan semua biar tidak mengganggu nanti pada saat kita pembelian barang oke tadi ada yang kemasukin satu apa tuh oh kaliper oke udah selesai oke sekarang kita coba pasang mana yang bisa kita pasang yang dulu ya kita cek kenakalnya ada kenakalnya nggak ada oke kita masukin shopping list kita langsung beli langsung kita pasang terus kita pasang yang dari bawah dulu ya washernya kita beliin radiator udah terus coolant power steering reservoir sama brake servo ecu juga kita beli fuse box oh ada fuse pack ada oke knuckle nya oh tadi kita beli satu ya harusnya kita beli dua oke kita masukin shopping list dulu semua apalagi yang bisa power steering pump oke power steering pump nggak ada kita masukin lagi list air filter ada nggak ya oke air filter ada ininya kita harus beli oke masukin list dulu oke sekarang kita beli alat-alatnya kita pake yang tuning ya yang udah di tuning air filter nya kita beli yang ini terus yang lainnya yang biasa oke washer disini nggak ada ya buat yang tuningnya cuma port-port yang khusus berarti oke power steering pump kita beli 285 diskon lumayan 5% terus reservoir kita beli coolant kita beli power steering reservoir brake servo sama front knuckle oke kita pasang dulu power steering nya wih ada merah-merahnya berarti yang tuning itu ada merahnya oh ecu nya belum beli oke kita beli dulu ecu nya di kelistrikan ya 550 kita langsung pasang kemudian kita pasang brake servo nya kemudian fill filter full filter kita pake yang tuning oke ada merahnya mantep oke kita pasang kemudian baterai ada tadi yang 100% ABS 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 kayaknya belum ada kita masukin beli dulu di tuning gak ada oke berarti di kelistrikan kita beli ABS pump kita pasang terus oh ada ABS kita gak ada juga kita harus beli dulu masukin shopping list 700 mahal banget oke kita langsung pasang terus ke power steering reservoir kalau ini belum ada coba yang ini udah bisa belum ya oke ada front wheel hub ada juga brake ventilated oke ini gak ada kita beli dulu di tuning gak ada berarti di part biasa oke cuma 12 kita beli 4 brake pad gak ada sama wheel hub cap brake pad kita beli 4 terus wheel hub kita beli 4 juga yep kalipernya ada 3 berarti kita kurang 1 nanti kita perlu beli 1 lagi oke tinggal dipasang ininya apa namanya shocknya baru nanti banyak kita bisa pasang oke coolant reservoir kita pasang dulu sama washer reservoir sekarang kita pasang apa lagi ya oh ini radiator fanhousing oh gak ada kita perlu beli dulu kita masukin oke kita beli kita cek di tuning ada gak ya gak ada oke kita beli di tempat biasa aja oke langsung kita pasang oh perlu kipasnya kipasnya apa tadi radiator fanhousing fan oke kita coba cek gak bisa di ini ya gak bisa di add to shopping list oke kita ketik langsung manual aja coba kita ketik fan fannya tadi yang radiator fanhousing fan yang biasa ya disini ada fanhousing B fan 1 ini nah yang ini kayaknya oke kita beli yang ini kita coba pasang yap bener oke radiator udah aman sekarang kita pasang air filter udah kita beli tadi yang tuning up air filter cover terus clip clipnya gak ada kita beli 4 ya oke kita beli clip 4 pasang setiap sisinya terus knuckle knuckle yang tadi udah kita beli knuckle cover yang gak ada kita masukin dulu kita beli lumayan lah 20 lah murah lah terus will hubnya gak ada juga kita beli dulu break break disc ventilated break pad ada hub bearing ada kaliper ada sama will hub cap oke sekarang tinggal pasang shock absorber nya tapi belum ada ya nah ini gue perlu beli dulu nih oke nanti kita beli dulu part nya oke kita coba satu satu lepas sekarang kita beli shock absorber ya terus apa lagi coba kita pasang oh ini ya spring sama shock absorber cap kita beli dulu spring nya kita beli dua terus absorber cap nya kita beli dua juga oke langsung kita pasang pasang kesebelah nah ini kita pasang dulu semuanya 100% oke kita ambil satunya lagi oh ininya absorber nya belum beli kita tadi beli satu ya kita beli shock absorber nah kita beli satu lagi kita pasang oke kita langsung pasang masukkan ke mobil nya let's go kita pasang shock absorber oke kita pasang baut nya terus pasang apa lagi ya biar pasang bannya kita pasang yang satunya lagi oke kita masukin kurang apa nih playwheel dulu kita cek playwheel gak bisa harus dari atas terus apa lagi fuse nya oke fuse nya kita masukin semua ke shopping list relay type c type b type c juga medium fuse type b type a dan ini satu lagi type b oke kita beli di klistrik kan relay type c nya 5 kita beli 5 kemudian type b nya berapa tadi 3 kita beli 3 kemudian type c nya 1 terus medium nya 3 terus type a nya 2 oke kita langsung pasang ini gampang lah pasang fuse nya cepet ya pasang fuse nya relay nya doang pasang gampang cepet oke kita pasang semuanya type c nya kita pasang ada 5 duit gua masih 22 ribu jadi ya masih banyak lah cukup kayak mudah cukup ya kita pasang terus semua oke kita pasang fuse cover nya gak ada kita beli dulu fuse cover nya oh masih dikelistrikan berarti kita cek fuse cover ya ada oke kita langsung pasang nah mantep oke fuse sudah selesai next nya kita pasang apalagi kita belakang gak bisa ini gak bisa fuel tank gak bisa harus dari atas oke knuckle housing ada satu kita pasang knuckle housing nya wheel hub nya ada lagi terus rear wheel hub ada juga kita pasang semuanya dulu breakdisk breakdisk ada 4 aman lah breakpad udah beli 4 kita aman kali per kali per gue perlu beli satu lagi berarti nanti setelah ini kita beli apa lagi shock absorber gak ada kita beli dulu beli 2 apa ya oke kita beli shock absorber terus suspension arm oke ada suspension arm oke kita pasang bautnya kita pasang rubber bashing gak ada kita beli banyak aja rubber bashing nya ya rubber bashing kita beli 8 oke kita beli 8 pasti kurang sih 8 terus sebelah sini udah tinggal sebelah sana kena kerjaan lagi gak ada kita beli 1 oke kita pasang terus wheelhub wheelhub rear ada juga kita beli dulu oke sisanya gue cepetin ya karena lumayan lama ini selamat menikmati 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 kurang oke oke selamat menikmati 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 Untuk penjualan mobil pertama kita Dan auto kaya Mantap Oke guys Itu aja untuk video kali ini Nanti kita bakalan beli Beberapa Upgrade Skill Dan upgrade Bangunan lagi Jadi duit kita udah 107 ribu Jadi kita bisa beli semuanya Jadi cara cepat menghasilkan duit Adalah dengan Menjual mobil ternyata Beli murah dan jual mahal Modalnya 11 ribu 50 ribu lah modalnya Dijualnya 100 ribu 2 kali lipat Oke itu saja Jangan lupa sebelum diakhiri Jangan lupa di like Jangan lupa di share Dan yang paling penting Di subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Sampai ketemu di video selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax